Baiklah Bapak-Ibu yang kehormati, berkaitan atau berbicara dengan dunia pesantren, khususnya di Jawa Tengah, bagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren, di mana fungsi pesantren itu ada tiga. Yang satu adalah fungsi pendidikan, yang kedua adalah fungsi dakwah, dan yang ketiga itu adalah fungsi pemberdayaan masyarakat. Nah, yang teren itu adalah sekarang itu yang sangat masif, luar biasa, itu adalah pendidikan. Sudah barang tentu dari tadi sebagaimana disampaikan adalah sebelum kemerdekaan sudah eksis. Nah, namun yang tidak kalah pentingnya adalah fungsi yang ketiga, yang menjadi tuntutan sekarang, yaitu pemberdayaan masyarakat atau perekonomian yang kita bicarakan saat ini. Nah, berawal dari itu, perkembangan pesantren di Jawa Tengah sangat pesat sekali, kalau dilihat dari data emis, yaitu sebanyak 3.905 lembaga pesantren yang ada di Jawa Tengah. Itu yang resmi masuk data emis. Bahkan ada beberapa yang memang tidak masuk. Artinya tidak masuk itu ada yang kiai memang lillahi ta'ala, udahlah, yang penting ada pengajian dan sebagainya. Itu ternyata masih banyak. Sehingga tumbuh kembang yang ada di Jawa Tengah ini, setelah kita klasifikasi, ataupun kita lihat perkembangannya atau model, atau boleh dikatakan role model, dalam perspektif ekonomi, itu ada kooperasi pesantren itu yang sedang digulirkan, itu kan luar biasa memang. Nah, dari jumlah yang ada itu sebanyak 3.905 itu, ternyata yang ada usaha UMKM-nya itu cukup banyak. Sepaling tidak itu ada sekitar 35 persen dari jumlah yang ada. Itu kan perkembangan yang luar biasa. Dan itu saya yakin kalau semua itu terdata secara palit, palit juga bagus. Mungkin lebih dari jumlah itu. Dan hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bu Gimala tadi itu ya, memang karakteristik pesantren itu beda-beda. Unit usahanya juga berbeda-beda. Ada ya tadi Budidaya Lele, bahkan ada perbankan, dan lain sebagainya. Ini nampaknya sangat luar biasa. Sehingga tuntutan ke depan memang kemandirian pesantren itu sangat terjaga. Artinya terjaga itu adalah santri-santri, selain memang jiwa pesantren itu kajian keilmuan, memang anak-anak itu diciptakan dulu asal mula utama adalah pendidikan, yang berilmu agama yang luas, ya Rahmatolil Alamin, atau Tafakofiddin, itu yang ditanamkan. Tapi di sisi lain, tuntutan dia eksistensi di masyarakat itu, karena setelah dari pesantren, otomatis akan kembali ke masyarakat. Sehingga perlu pembekalan bagaimanakah anak-anak ini dibekali dengan life skill atau kewirausahaan. Sehingga mereka itu terjun ke masyarakat juga punya nilai kemandirian. Itu juga ditanamkan kepada pesantren-pesantren kita. Banyak sebetulnya yang tumbuh kembang di Jawa Tengah. Cuma inilah yang menjadi PR kita. Kalau ini nanti di Mepeng, Jawa Tengah, kekuatan ekonomi pesantren itu luar biasa. Nah, ini nampaknya yang digawangi Elegus Mipta. Ini nampaknya juga belum semua, ya Gus, ya. Dan ini menjadi titik awal. Kami bisa bertemu diskusi seperti ini, akan menyemangati kami bagaimana memetakan konsep mapping pesantren yang ada di Jawa Tengah. Kekuatan-kekuatan apa, potensi apa yang perlu diberdayakan peran pesantren terhadap perekonomian global ini. Ini sangat menarik, betul, sangat menarik. Selama ini kan, mohon maaf, seolah-olah berjalan sendiri-sendiri. Mohon maaf ya, seperti BI ini sendiri kan belum secara masif maksimal kan itu. Karena apa? Perlu komunikasi. Koordinasi dan komunikasi inilah yang perlu ditingkatkan, sehingga pemberdayaan pesantren yang tantangannya kita akan menjadi apa itu, pemberdayaan masyarakat itu akan sangat berfungsi. Karena jaminan di Undang-Undang nomor 18 2019 ini kan luar biasa. Ini adalah keran yang luar biasa. Sangat salut Presiden kita, Bapak Jokowi, dengan ditelurkan atau dilahirkannya dengan hari santri itu ya, 22 Oktober 2015, sekarang diurutkan dengan terbitnya Undang-Undang Presiden, wah ini saya yakin eksistensi pesantren akan sangat luar biasa. Bisa membantu dan memberdayakan masyarakat menengah ke bawah. Kenapa kami katakan menengah ke bawah? Ya sudah barang tentu banyak kita temukan, di era dulu, di tempoh dulu itu, banyak santri-santri yang masuk pesantren itu mengekonomi menengah ke bawah. Tapi bergulirnya waktu, ternyata kegelisahan masyarakat dengan dekadensi moral, perilaku sosial dan narkoba dan sebagainya, ini banyak tokoh-tokoh intelektual, bahkan menengah ke atas sudah mau terjun, anaknya sangat nyaman dan aman ketika masuk di dunia pesantren. Elaborasi antara kelompok inilah sehingga akan pemberdayaan ekonomi pada pesantren itu semakin bagus perang sertanya terhadap masyarakat itu. Sudah barang tentu hal-hal yang dilakukan adalah bagaimanakah memberikan bekal selain daripada pesantren itu mempunyai unit usaha yang beraneka ragam, sudah barang tentu termasuk Gubernur Jawa Tengah, terutama juga wakupnya Gus Yassin, itu akan menyebabkan bagaimanakah pesantren yang punya produk itu harus kita siapkan galeri-galeri untuk pemasarannya, marketingnya. Ini kan penting. Sehingga tidak hanya di kalangan internal, sebagaimana disampaikan Gus Mirta tadi, hanya di pesantren itu, kalau di pesantren itu hampir semuanya punya ya Gus ya. Tapi bagaimanakah untuk go public? Nah ini, inilah garapan kita. Go public-nya tidak hanya di lokal itu, tapi bisa luas. Jangkauannya termasuk ke wilayah provinsi, nasional, bahkan ke internasional. Itu sangat mungkin. Karena apa? Termasuk kanil Jawa Tengah, Goberalto yang lalu kita juga memberikan bantuan mesin bagaimana membuat pecis, bagaimana cara membuat produk tahu, bagaimana memberikan bantuan sarana perasanaan pertanian. Ini kan kalau ini digerakkan secara bersama-sama, luar biasa. Apalagi undang-undang pesantren kita itu di situ ada amanat, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah punya peran memberikan bantuan kepada pesantren. Nah, ini saya yakin nanti oleh beliau yang kawukan atau yang punya peran yang strategis, seperti dari Pak Romji Ahmad ini ya, ini kan ikut di sini, saya yakin nanti punya sumbang saran bisa menyuarakan, ini luar biasa. Apalagi Presiden kita, Bapak Jogowi, peran terhadap agama, terutama adalah pesantren, akhir-akhir ini luar biasa. Sehingga bisa didorong dengan bantuan-bantuan, dengan bantuan itu sendiri, tidak hanya dilepas, bantuannya saja, tapi perlu pelatihan, perlu pendampingan. Dan di Jawa Tengah, sebetulnya gerakan-gerakan ini pun kita sudah koordinasi dengan dinas kooperasi, termasuk dari dinas kesehatan, termasuk UNICEF, semuanya sudah saling melengkapi, saling mengisi, bagi keberdayaan terhadap pesantren itu, yang memang punya jiwa santri, itu adalah jiwa. Saya yakin pesantren sangat otonom, sangat dinamis perkembangannya, dan sangat bebas, dan sangat terbuka untuk diajak untuk pengembangan ke depan. Sehingga kalau ini nanti bisa dikelola bersama-sama, saya yakin pemberdayaan ekonomi rakyatan itu basicnya adalah pesantren ini. Ini basicnya pesantren. Maka seperti halnya, contoh saja ya, pesantren Edi Mancoro yang ada di gedangan Kabupaten Sumarang itu, itu selalu memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat. Tidak hanya pesantrennya sendiri, tapi pemberdayaan kepada masyarakat. Kalau ini digurilkan dan digerakkan, wah, luar biasa sebetulnya. Sudah barang tentu, ini juga segi keuangan, administrasi, nah itu perlu bantuan dari apa itu, yang ahlinya. Seperti perbankan itu memberikan pendampingan terhadap tata kelola keuangan yang bagus seperti apa. Begitu juga, kami kemarin juga ke Yambul Quran Kudus itu juga semuanya sudah menggunakan perbankan. Ini sangat bagus. Sehingga pembelanjaan itu sudah tidak apa itu, tunai, tapi sudah non-tunai. Ini kan luar biasa. Bisa saja dengan auto-deberdala dan sebagainya, ini kan pemberdayaan sudah pengelolaan yang sangat profesional menurut tempat kami. Walaupun, tanda petik, ini belum semua produk pesantren yang ada di Jawa Tengah seperti itu. tapi walaupun tidak, ini adalah sebagai contoh untuk dikembangkan pada pesantren pasar berikut. Bapak-Ibu yang hormati, di sisi lain kami sampaikan juga, jumlah dari pesantren yang seperti itu ternyata apa? Ustadznya juga besar. Ada 45.697 Ustadz-Ustadz ya. ini kan juga bisa bergerak. Begitu juga santrinya. Ini jumlahnya juga cukup besar di Jawa Tengah itu. Ada 487.314 santri. Nah ini. Kalau ini bisa bergerak bersama-sama, itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa dampaknya terhadap pergerakan perekonomian itu. Lebih lanjut, yang namanya seorang Kiai, itu masyarakat biasanya istilahnya itu samikna wa atokna. Apakah tak Kiai? Itu pasti diikuti. Kalau nanti itu sudah diarahkan untuk peningkatan kualitas mutu, sudah barang tentu pemberdayaan ekonomi yang ada di pesantren akan semakin bagus. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.